Masih di Borgol? Bersama saya, Bang Jai Kali ini kita beralih ke Tanjung Jabung Timur Akibat irigasi yang tidak lancar Puluhan hektare lahan petanian di Kelurahan Teluk Dawan Kecamatan Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Menjadi lahan tidur Setidaknya ada 20 hektare lahan petanian yang tidak bisa produktif Karena terendamai Mudah-mudahan ada solusinya Kita tengok pantauannya di pantauan Bang Jai Petani di Pasir Putih Kelurahan Teluk Dawan Kecamatan Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Mengeluhkan lahan petanian yang terendam air Karena irigasi yang tidak lancar dan tersumbat Sedikitnya ada 20 hektare lahan petanian menjadi lahan tidur Akibat lahan yang terendam oleh air yang berlebihan Sehingga banyak hama keong dan benih padi juga tidak dapat ditanam Karena batang padi yang membusuk Empat tahun silam, lahan ini merupakan lahan yang produktif dan menghasilkan gabah kering Bahkan paling sedikit mencapai 4 ton per hektarnya Namun setelah terendam air, petani kerap gagal panen dan mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah Sehingga lahan ini pun dibiarkan dan tidak dikerap lagi Menurut petani, ada 100 hektare luas lahan petanian di Pasir Putih yang dibagi menjadi tiga kelompok Namun saat ini karena lahan banyak yang terendam, beberapa petani enggan untuk menanam padi Lahan tidur, luas lahan tidur di keluruan telur-keluruan yang tidak tertanam nih Pak 20 hektare kurang lebih Itu kendalanya apa itu Pak? Itu kendalanya ya banjir, air tidak bisa dikeluarkan mas Karena salurannya kan masih tersumbat yang di bawah Ini sering terendam banjirlahan? Iya Sudah sejak kapan ya? Sudah lama lah, ada 6 tahunan lah Sudah ada 6 tahunan Terakhir kapan kita terkena banjir? Belum bulan ini? Aduh belum Desember ini Sering petani gagal Sementara itu, Kepala Bidang Sapras Dinas Tanaman Pangan dan Horticultura Tanjung Jabung Timur Erdison mengklaim pihaknya sejauh ini telah berupaya mengatasi keluhan petani Sebelumnya pihaknya juga telah mengarahkan petani untuk swadaya menggunakan alat perat agar melakukan pembersihan irigasi dan dinas juga telah memucurkan dana untuk normalisasi Namun hal itu masih belum optimal Kita dari dana sudah berupaya memperbaiki kondisi lahan Upaya kita yang kita sudah laksanakan Kami anggarkan di kegiatan perubahan tahun 2022 ini Nah itu dapatlah anggaran waktu itu sekitar 60-70 juta Untuk perbaikan saluran ataupun anak sungai ini Dengan panjang sekitar 500-600 meter Ini pun belum maksimal Atas hal ini petani berharap pemerintah segera mencarikan solusi agar irigasi lahan pertanian dapat berfungsi dengan baik Sedikitnya 1,5 kilo normalisasi sungai perlu dilakukan agar lahan pertanian tidak terendam air Wahyu Mubarok, Jek TV, melaporkan Terima kasih telah menonton!